Komisi Pemberantasan Korupsi meminta masyarakat tidak heran dengan besarnya harta kekayaan para pejabat di Kementerian Keuangan. Menurut KPK, kekayaan mereka diperoleh dari gaji dan beberapa di antaranya merangkap jabatan komisaris. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan laporan harta kekayaan penyelenggaran negara yang berasal dari kalangan pejabat eselon Kementerian Keuangan memang sangat besar. Hal itu disebabkan gaji dan tunjangan kinerja yang tinggi, serta ada beberapa pejabat yang merangkap jabatan komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN. Karena itu KPK meregaskan tidak perlu heran mengingat sumber penghasilan pejabat Kemenkiu yang memang lebih tinggi dari rata-rata. Para pejabat di Kementerian Keuangan itu selain penghasilan bulanan gaji dan tukim, kan mereka kecuali titik pajak, itu kan memegang posisi komisaris di beberapa pegangan kan. Ya, kan seperti itu. Itu juga harus kita perhatikan. Jangan seolah-olah, wah ini kakaknya nggak pajak. Betul kalau dilihat dari penghasilan selaku sebagai ASN atau penyelenggaran negara. Tapi kalau ada tambahan yang berdakutan sebagai komisaris, misalnya komisaris Bank BRI, Bank BNI, Pemandiri, lah itu aja tancamnya kan berapa miliar per tahun.